Intro Subdit 3 Resmob di Treskrimong, Polda, Metro Jaya berhasil mengungkap pelaku terkait penusukan terhadap pendukung Paslon, Pilkada, Makassar. Kronologis awal saat korban sedang menunggukannya di lokasi debat Pilkada, Kota, Makassar yang diadakan oleh salah satu stasiun TV swasta. Kemudian tersangka meningkam korban dari pinggang sebelah kiri hingga mengalami luka yang cukup parah. Kabin Humas Polda, Metro Jaya, Yusri Yunus menjelaskan sudah ada lima tersangka dan dua masih DPO yang namanya sudah diketahui oleh pihak kepolisian dan diharapkan untuk segera menyerahkan diri ke Polda, Metro Jaya. Motif penusukan ini dikarenakan pelaku merasa kesal terhadap korban yang menyinggung korban melalui video yang disebarkan pelaku. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun kurungan penjara. PASMOP Yudik 3, sebetulnya bergerak untuk melakukan penyelidikan dan berhasil memeriksa beberapa saksi-saksi dan juga CCTV yang kita temukan, juga ada beberapa saksi-saksi di TKP. Kemarin kita berhasil mengamankan ada lima orang. Lima orang tersangka dan ada dua yang masih DPO. Jadi kelima orang tersebutlah yang kemudian juga kita amankan. Dan ada dua DPO, pertama adalah saudara AR. Ini yang sebagai jogginya juga Pak. Ulangi TH ini sebagai jogginya. Kemudian saudara AR itu mematuhkan situasi 8 ini. Dua sudah kita kantongi namanya. Dan kita mengharapkan juga kepada yang bersangkutan ini bisa mau menyerahkan diri kepada kepolisi yang boleh menurut saya karena selalu kita ketahui karena mereka semuanya adalah satu tinggi. Dari Jakarta, Mutia, Wahyu, dan Ibnu. Tribrata TV, salam. Tribrata. Sub indo by broth3rmax